Intro Anda kembali bersama kami di Kompas Malam Saudara 4 Menteri Jokowi hadir di Mahkamah Konstitusi Untuk memberikan keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres hari ini Nama Presiden Jokowi pun sering disebut Timnas Anies Mohamid Dan Tim Hukum Ganjar Mahfud sejak awal sidang Lalu apa saja keterangan penting para menteri Dan bagaimana tanggapan Jokowi soal namanya yang disebut di sidang MK Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa Intro Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemudian yang kedua Bapak Erlangga Hartoto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Empat Ibu Sri Resma Harini Menteri Sosial Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 terus bergulir di Mahkamah Konstitusi Nama Presiden Jokowi Dodo sering disebut-sebut dalam sidang Ada pula empat menteri yang dipanggil Hakim MK untuk memberikan keterangan Lantas apa kata Presiden Jokowi dan istana soal ini Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa Bukan sekali nama Presiden Jokowi Dodo disebut-sebut dalam sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi Kuasa Hukum Timnas Amin, Bambang Wijoyanto, Menuding ada intervensi Presiden Jokowi Dodo di Pilpres 2024 Yang membuat perlahan suara pasangan Prabowo Gibran meroket Salah satunya lewat penyaluran Bansos Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pansol 02 Nampak dan terbukti dari kampanye tersehubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain Yang disertai dengan pembagian Bansos di Frosinsi yang menjadi area operasi Adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilih 2014 dan 2019 Dengan sasaran pemilih diperkirkan 27 juta Sementara Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis menduga Presiden Jokowi melakukan nepotisme di Pilpres Todung bilang nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang Untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran satu putaran Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Yang kemudian melahirkan abuse of power Terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor kedua dalam satu putaran Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi Secara terstruktur, sistematis dan masif Menanggapi namanya yang berkali-kali disebut dalam sidang sengketa hasil Pilpres Presiden Jokowi Dodo enggan berkomentar Jokowi menegaskan ia tak mau menanggapi Jalannya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi Apa lagi apa? Untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK Sidang sengketa Pilpres Jumat ini menghadirkan empat menteri Keempat menteri yang dipanggil MK antara lain Menko PMK Muhajir Effendi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini Salah satunya Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto Yang ditanya Ketua MK Suhartoyo soal pernah atau tidak Ada pesan dari Presiden Jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu Menjawab pertanyaan Ketua MK soal plotting pembagian bansos Erlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu Dan bantuan sosial tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahun Berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini Khususnya di era menyelang pemilu itu Apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden Ataupun usulan dari para menteri Bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif Yang kemudian harus dicermati Karena berkaitan dengan kepemiluan itu Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun Mungkin bisa dijelaskan Pak Menko Bidang BMK atau Bidang Perekonomian Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri Pembahasan dengan Mendagri Jadi kalau di sektor ekonomi Kita tidak membahas terkait pemilu Demikian Baik Sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika Ada peloteng-peloteng soal bantuan itu tadi Tidak ada Bantuan ini kaitannya kan dengan Kembali tadi lagi dengan El Nino Dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos Bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan Jadi tidak ada ekstra program Yang terkait dengan pemilu Tidak ada sama sekali Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan Setiap bulan dan setiap tahun Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menegaskan Proses penyusunan lini masa APBN 2024 Sudah selesai sebelum penetapan Capres-Cawapres 2024 oleh KPU Sehingga penyusunan APBN 2024 tidak dipengaruhi sosok Capres-Cawapres Bahkan penetapan undang-undang-undang APBN 2024 Telah selesai sebelum batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden Wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023 Dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 Dan penetapan menjadi undang-undang Tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa Yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan Dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden Untuk memberikan keterangan di sidang MK Arief menyinggung salah satu dalil pemohon adalah cawe-cawe presiden Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara Yang juga simbol negara Sehingga MK memanggil para menteri terkait Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas Dan kemudian didalilkan oleh pemohon Itu cawe-cawenya kepala negara Nah cawe-cawenya kepala negara ini Mahkamah sebetulnya juga Apa ya ya kita memanggil kepala negara Presiden Republik Indonesia Keliatannya kan kurang elok Karena presiden sebagai kepala negara Simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder Maka kita memanggil para pembantunya Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon Sidang gugatan hasil pemungutan suara bukan hal baru Dan terus berulang setiap pasca pemilu Yang jelas proses pembuktian harus berjalan secara transparan Dan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik Sebagai pemilik hak suara Friska Klarissa, Angkime Indarwan, Kompas TV, Jakarta